Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Ini adalah bekasting sebuah kolam renang Yang akan kita cor Bebarengan antara lantai dan dindingnya Untuk proses pengecoran bareng antara lantai dan dinding Ini bekastingnya harus benar-benar diperhatikan Salah sedikit dalam proses pembuatan bekasting Bisa-bisa bekasting dinding ini jebol ataupun ambrol Kali ini kita akan membahas Bagaimana pembuatan dan proses pekerjaan bekasting pada sebuah kolam renang Dengan ukuran 4 meter dikali 12 meter Dengan kedalaman 1,25 meter Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini Video ini berkelanjutan dari video sebelumnya Dimana video sebelumnya saya membahas mengenai pembesian sebuah kolam renang Yaitu kolam renang ini Dengan ukuran kolam renang Yaitu 4 meter dikali 12 meter Dengan kedalaman kurang lebih 1,25 meter Saya membahas mengenai pembesian lantai beton Dinding beton Overflow Balancing tank Ruang pompa atau filter Untuk lebih detail mengenai proses pembesian Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Setelah proses pembesian selesai Pastinya kita lanjut ke proses pekerjaan bekasting Untuk kolam renang sisi bagian dalam Kita flashback dulu Ini setelah proses pekerjaan gali kolam renang Ini kita lanjut untuk pekerjaan bekasting Jadi untuk bekasting kolam renang ini Saya bagi dua tipe Yang pertama yakni bekasting sisi luar Bekasting sisi luar ini yakni bekasting yang berseberangan dengan tanah Dan yang kedua yakni bekasting sisi dalam kolam renang Untuk bekasting yang sisi luar Ini kita gunakan bekasting batu bata Seperti ini sebelah kiri bisa teman-teman saksikan Kita pasang bekasting menggunakan batu bata Untuk bekasting sisi luar sebelah kiri Sedangkan untuk bekasting sisi luar sebelah kanan Ini nanti juga kita gunakan dinding bata merah sebagai bekastingnya Ini masih kita siapkan sluf dan juga kolam pagar Ini ada benang Jadi kolam renang ini sudah kita siku Sumbu ik dan sumbu y terhadap siku bangunan utama Dan ini bisa teman-teman saksikan Proses pekerjaan pembesian untuk kolam ini sudah selesai Baik untuk dindingnya maupun untuk lantainya Dan yang pasti untuk bekasting sisi luar Menggunakan batu bata merah juga sudah selesai Jadi setelah kita cek pembesian sudah ok semua Bisa kita lanjut ke proses pekerjaan bekasting Kolam renang sisi dalam Yang ini menggunakan kayu Yang ini triplek 9mm Ada usuk 57mm dan balok 612mm Yang perlu diperhatikan adalah Nantinya proses pengecoran kolam renang ini Antara dinding dan lantai ini bebarengan Jadi bekasting sisi dalam ini perlu perhatian khusus Kalau dicor lantai duluan masih enak Bekasting bisa berdiri di atas cor lantai kolam Namun ini cor lantainya bebarengan dengan dinding Jadi perlu diwaspadai Dan ini bisa teman-teman saksikan Untuk bekasting sisi dalam area kolam Ini juga sudah selesai Untuk proses pasangnya tidak sempat saya video Ini saya review langsung saja Setelah ini selesai semua Untuk bahan yang kita gunakan Yakni triplek 9mm Ada usuk 57mm Ada balok 612mm Untuk bekasting sisi dalam Ini bisa teman-teman saksikan Sangat ekstra untuk bekasting sisi dalam ini Untuk dindingnya Karena kuatir nantinya Bekasting ini tidak kuat Jepol Ataupun melendut Makanya Kita lebih Kita ekstra untuk kekuatan bekasting Di sisi dalam Ini untuk ketinggiannya ini Kita sesuaikan dengan gambar Ini bagian bawah ini Nanti tebal lantainya Lantai kolam yakni 20 cm Tebal lantainya Jadi nanti ketinggian bekasting kita sesuaikan Kedalaman kolam berapa Nanti ketinggian bekastingnya Kita sesuaikan Ini untuk Bekasting ini Ini kita gunakan Sabuknya yakni balok 612 Ada 3 Yang bawah kita gunakan usuk Bagian atas juga usuk 57 Bagian tengah kita gunakan Sabuk Balok 612 Sedangkan ini Ini ada usuk 57 Ini sambungan Antara triplex 1 Dengan yang lainnya Yang sisi kiri Ini juga sama Dengan panjang Kolam 12 meter Ini bekastingnya Bagian atas dan bawah Kita gunakan usuk 57 Sedangkan sabuknya ini Kita gunakan Balok 612 Triplex juga sama Kita gunakan ukuran 9 mili Sedangkan untuk bekasting yang Sisi pendek 4 meter ini Ini kita gunakan Usuk 57 semua Baik yang datar Maupun yang tegak Untuk triplexnya juga sama Kita gunakan triplex 9 mili Ini ada rangkaian Balok yang menopang Bekasting bagian kanan dan kiri Bekasting untuk dinding Ini ada balok 612 Ini juga balok 612 Bagian atas ini juga balok 612 Jadi keliling Lalu kita beri sekur ini Juga pakai balok 612 Yang sisi sini juga kita beri sekur Pakai balok 612 juga Agar menahan bekasting Dinding ini agar tidak Roboh ke dalam Makanya kita beri Rangkaian balok ini Dengan jarak Per 1 meteran Kurang lebih Yang ini juga gitu Jaraknya per 1 meteran Ini juga kita sekur Seperti ini Pakai sekur yang ini Pakai usuk 57 Jadi yang ini Untuk menahan Bekasting Dinding kolam Biar tidak Roboh ke dalam Sedangkan yang ini Untuk menahan Biar tidak Roboh seperti ini Makanya kita beri sekur 2 Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari atas Seperti ini Ini tadi Rangkaian Balok Yang menahan Bekasting Dinding kolam Ini Biar tidak Roboh ke dalam Kolam Ke arah Dalam Ini Rangkaian balok Kita beri sekur juga Ini juga kita beri sekur Biar tidak Guling Bekasting Dinding kolam Lalu ini juga kita Beri sekur Agar tidak guling Seperti ini Nantinya Yang ini nanti Juga kita pasang Jarak antar Rangkaian balok ini Kurang lebih 1 meteran Balok-balok bagian atas ini Berfungsi untuk Pijakan para pekerja Saat proses Pengecoran Dan ini bisa teman-teman Saksikan Bekasting Sisi luar Dan sisi dalam Untuk bagian luar ini Kita gunakan Bekasting batu bata Yang berhubungan langsung Dengan tanah Sedangkan bagian dalam Ini kita gunakan Bekasting kayu Kalau dari gambar Desain Ini untuk Tebal dinding Antara ini sampai sini Yakni 15 cm Ini Bekasting sudah selesai Siap untuk Melakukan Proses pengecoran Untuk yang area kolam Dan ini juga area Balancing tank Yang juga sama Sudah selesai Bekastingnya Dan ini dinding penyekat Antara kolam Dan balancing tank Untuk tebal dinding Juga sama 15 cm semua Untuk area balancing tank Dan ruang filter Yang ada di sana Ini coba Ini coba kita cek Ketebalan Dinding Betonnya Ini kita ukur Dari Bekasting bagian Dalam dan luar Ini bisa teman-teman Saksikan 15 cm Sedangkan untuk Ketebalan Lantai beton Ini yakni 20 cm Ini dari Lantai kerja Bagian bawah Lalu ada Beton decking Yang bulat ini Lalu besi lapis pertama Setelah itu Korset Dan besi lapis kedua Lalu beton decking Bagian atas Jadi Tinggi Lantainya Tebal lantainya Yakni diukur dari Rabat Lantai dasar Atau lantai kerja Sampai Di bawah balok ini Ini ketemunya Harus 20 cm Ini coba Kita ukur Dari Rapat Lantai kerja Sampai Bawah balok ini Kurang lebih 20 cm Jadi Bekasting Balok ini Berdiri di atas Besi lapis Pertama Yang kita beri Beton decking Korset Besi lapis kedua Lalu beton decking lagi Lalu balok Di atasnya Untuk yang Bagian tengah Sedangkan yang Bagian tepi Juga sama Itu bisa Teman-teman Saksikan Jadi Bekasting Baloknya Juga berdiri Di atas Beton decking Seperti ini Dimana Beton deckingnya Menumpu Pada Besi lapis Pertama Kedua Dan Seterusnya Harus benar-benar Diperhatikan Mulai dari Kekuatan Jadi kita Perhatikan Materialnya Kekuatannya Dan lain sebagainya Ini Tingginya Lantai Juga harus Sama 20 cm Dari Rabat Lantai Kerja Sampai Bekasting Ini Bisa teman-teman Saksikan Yakni 20 cm Kurang lebih Demikian Proses Pekerjaan Bekasting Pada Sebuah Kolam Renang Dengan Ukuran 4 meter Dikali 12 meter Dengan Kedalaman 1,25 meter Baik Bekasting Sisi Luar Menggunakan Bata Merah Maupun Bekasting Sisi Dalam Menggunakan Triplek Dan juga Kayu Sekali Lagi Karena Ini Pengecorannya Bareng Antara Lantai Dan Dinding Maka Bekasting Sisi Dalam Yang Kita Gunakan Kayu Dan Triplek Ini Harus Benar-benar Diberhatikan Kalau Tidak Diberhatikan Dikawatirkan Pada Saat Proses Pengecoran Nantinya Bekasting Jepol Ataupun Roboh Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Semoga Bermanfaat